Biar saya ambil uang, saya buka Rp300.000 tapi Rp60.000. Saya bilang, Pak, iya nak, itu buat kamu opos dari Losar di Jakarta. Tapi karena saya menemukan berapa alasan? Saya diem dan saya naik bis dari Serbun ke Jakarta. Terdapat daerah sini namanya Pademangan Ancol. Saya nanya, bagaimana cara dapat uang di Jakarta? Oh gampang, gampang, gak usah pakai modal. Cuma makin ikan aja kulitnya, apa yang itu, itu dilakukan di dunia saat ini. Waktu yang saya menjual aku asal 3 bulan, dan saya bayangkan adalah ayat-mata ayat saya. Saya bilang, peringkat matahari, maka seberat oleh ayat-ayat semakis. Wadah, dia harus berjaya sepuluh dewa. Makasih yang kuliah, makasih yang jahat uang Rp380.000, Rp300.000 saya siapa untuk semester, dan Rp80.000 untuk cari tahu di mana si putar IAIN itu. Masalahnya, saya gak tahu di mana si putar. Maka saya tanya, eh, kalau kampus UIN di mana si putar? Ada kenaik bilang, oh gampang, bilang aja mesin, pasti sampai mesin. Saya bilang ke kenaik, setengah jam berikutnya di Senin, mesin-mesin dalam kapal itu. Saya turun di mesin, nukti besar sekali. Dan saya masuk, sholat suhur, saya tanya, Pak, kok gak ada tulisan kampus UIN ya, Pak, IAIN, Pak? Oh, deh, ini karakternya mesin Al-Azhar, deh. Salah deh, naik mobil yang lagi, yang berikutnya. Akhirnya saya naik mobil lagi, turunan di mesin yang berikutnya, yang mesin Fatullah IAIN Ciputana. Karena gak punya kesempatan uang, akhirnya saya menunggu setiap jam 11 malam, setiap pintu mesin ditutup, saya masuk dan menggelar baju saya, hidur di samping mesin Fatullah IAIN. Setiap batuk, ada darah segar, dan Tuhan kirimkan malaikat, yang membuat saya meninggalkan MR mesin, menjadi seorang tukang bersih-bersih telah prof nasi untuk umat. Ini akan datang ketemu anda, teman-teman. Sabanmu yang hebat, batuk berharapun saya alami, tapi saya hanya punya beberapa alasan. Akhirnya saya mulia, semasa pertama, saya masih punya uang sisa tadi, pada saat ospek, saya hari pertama akuan, tapi pada hari kedua, ada satu mahasiswa memegang bendera, dan itu pingsan ke depan belasanya. Kak Kelas bertanya, kamu gak serapan ya, deh. Iya, kak, pingsan lagi. Kemudian, keluarlah mahasiswa-mahasiswi, baru pacar bendera, ada beberapa mahasiswi, mengipas-ipasin saya. Pas saya buka mata saya, saya merasakan yang namanya, kucu-kucu otak ya. Ada satu mahasiswi, yang baru saya merasakan, istilahnya anak dan mangsa, jatuh apa? Cinta. Orang bilang jodohku. Otak saya protes, ingat, kesini gak mau pacaran, tapi ngapain? Kuliah. Saya buang bayang-bayang dia, saya buang dia, ternyata, saya berdoa ya Allah, semoga bukan satu fakultas sama saya. Ternyata malah dia satu kelas sama saya. Saya dapat teh, apa itu teh? Tekanan ya. Terima kasih.